Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan Heru Stiaji Jalan-Jalan. Kali ini aku sedang otw ke kawasan Baturaden untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang terbilang baru. Apakah itu? Ini dia guys rutenya. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Sekarang aku sudah sampai di terminal Baturaden dari arah kota Purwokerto. Di perbatan ini kita ambil kanan saja. Kalau lurus, itu jalan Overboden ya, karena merupakan jalan keluar dari lokal wisata Baturaden. Nah, setelah sampai di pertigaan pertama ini, kita lurus saja ya teman-teman. Kalau belok kanan, itu ke arah wani wisata Baturaden dan Limpa Kuhus. Tak jauh dari pertigaan pertama tadi, ada pertigaan lagi nih teman-teman. Pokoknya yang ada tulisannya Bukit Indra Prana. Kita langsung belok kanan saja mengikuti jalan yang sepertinya aspalnya baru ya. Karena jalannya menikung dan anjak, kita harus tetap hati-hati dan waspada. Kalau sudah melihat bangunan-bangunan baru seperti ini dan ada Masjid Indra Prana juga di kiri jalan, artinya sesaat lagi kita akan sampai ya teman-teman. Wah, makin penasaran kan? Ini dia teman-teman, kita sudah sampai. Kawasan ini disebut kawasan Bukit Bintang Baturaden. Dan tempat wisata yang akan aku kunjungi tepat berada di atas Bukit Bintang ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah Taman Botani Baturaden. Itu dia jalan masuknya, teman-teman belok kanan saja untuk mencari tempat parkir. Kita bisa parkir di Bukit Bintangnya atau langsung parkir di dekat dengan Taman Botaninya. Saran aku sih biar tidak terlalu jauh jalannya langsung saja parkir di atas. PTW, aku juga belum pernah lo berkunjung ke kawasan Bukit Bintang ini. Jadi biar nggak penasaran, kita keliling-keliling aja dulu yuk. Jadi guys, Bukit Bintang ini merupakan sebuah amphitheater, tempat untuk mengadakan acara-acara seperti live musik atau band, dan pertunjukan seni lainnya. Dan pada dasarnya untuk masuk ke kawasan ini adalah gratis. Ya, paling bayar parkir aja lah. Sekarang aku lagi berada di jembatan Bukit Bintang, yang view-nya adalah kota Purwokerto. Kalau lagi sunset atau malam hari, view-nya pasti juara banget nih di sini. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Heris dari Jalan-Jalan. Kali ini aku sedang ada di Taman Botani yang ada di Baturaden. Ini adalah obyek wisata baru yang ada di Baturaden. Kayak gimana kondisi di dalam? Langsung aja kita masuk. Di depan Taman Botani ada patung kudi. Buat yang belum tahu kudi, baca aja teks di layar ya. Itu adalah loketnya. Aku belum tahu berapa HTM-nya, karena jujur ini adalah kunjunganku pertama kali ke sini. Yaudah lah ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita beli tiketnya. Ini dia harga tiketnya. Teman-teman bisa pause untuk membaca lebih detail. Yang jelas, Taman Botani Baturaden buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ini deh guys, aku udah beli tiketnya ya. Karena ini hari Sabtu atau weekend, HTM-nya 20 ribu aja. Kalau hari biasa itu 15 ribu. Dan untuk Balita dan Lansia, diskon 50%. Sekarang aku sudah masuk ke Taman Botani-nya. Tadi udah beli tiket dan scan tiket juga. Setelah itu kita bisa langsung eksplor saja. Wadidaw, langsung ketemu tangga nih guys. Gak apa-apa lah ya, etung-etung olahraga. Mumpung masih pagi juga. Dan sesampainya di atas, kita bisa langsung duduk-duduk untuk ngempos ya. Atau istirahat dulu di sini, biar gak ngap dan sekaligus pemanasan, karena nanti juga banyak tangga-tangga yang masih harus kita daki. Yaudah, aku mau langsung kesana aja, ke beberapa bangunan greenhouse itu, karena sudah kepo banget nih. Apa saja sih yang bisa kita lihat di dalamnya? Ya, bayanganku sih pastinya tanaman-tanaman lah ya. Karena namanya juga Taman Botani. Ternyata di greenhouse yang pertama ini isinya tanaman-tanaman kayu keras gitu ya teman-teman. Dan yang menjadi center of attention adalah patung beruang yang gemo ini. Unik banget nih, karena terbuat dari tanaman-tanaman yang disusun-susun gitu. Jadi pengen bawa pulang. Setelah puas berselfie-selfie di greenhouse yang pertama ini, kita diarahkan untuk naik, untuk melanjutkan ke greenhouse berikutnya. Yaudah lah ya, kita langsung naik saja. Dan beginilah view yang bisa kita lihat dari greenhouse yang pertama ini. Oke, itu adalah tangga menuju greenhouse yang kedua. Langsung aja kita naik ke greenhouse-nya. Kira-kira apa ya isinya? Wah, ternyata ada tanaman anggrek nih teman-teman. Yuk kita lihat apa aja koleksinya. Bagi teman-teman pecinta anggrek, wajib banget datang ke sini ya. Atau yang punya orang tua, saudara, atau teman yang hobi tanaman anggrek, jangan lupa diajakin ke taman botani Batu Raden. Setelah puas melihat-lihat tanaman anggrek di greenhouse yang kedua, next kita lanjut ke greenhouse berikutnya. Biasa ya guys, nanjak lagi, jangan lupa bernafas. Ada jembatan kaca lagi nih. Kalau teman-teman perhatikan, setiap kita akan masuk ke greenhouse, pasti akan melewati jembatan kaca seperti ini. Asik banget kan teman-teman? Di greenhouse yang ketiga ini, kita bisa melihat aneka bonsai dan bromelia. Wah, kayak gimana tuh penampakannya? Langsung aja kita lihat. Cantik banget ya guys, kayak teman-teman di perumahan elite ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi taman di halaman rumah teman-teman semua. Jangan lupa di foto ya guys. Oke, setelah puas melihat greenhouse ketiga ini, kita lanjut ke greenhouse berikutnya yang merupakan greenhouse terakhir di Taman Botani Batu Raden. Coba tebak kira-kira apa isinya. Tebakannya tulis di kolom komentar ya. Yap, benar. Di greenhouse keempat ini, ada Taman Kaktus. Yang berisi aneka kaktus yang tertata apik. Ini bisa jadi spot selfie khususnya pecinta tanaman kaktus. Pokoknya jangan sampai terlewat ya. Guys, tampaknya aku udah sampai di ujung dari Taman Botani Batu Raden nih. Karena disini rutenya sudah muter balik aja. Kalau ke belakang terus, sudah nggak ada akses jalan lagi. Yaudah deh, aku ngikutin jelas papak yang sudah disediakan saja sambil menikmati view taman yang cantik dan udara pegunungan yang masih segar. Hmm, pokoknya bikin relax dan lupa kalau masih punya hutang. Jadi disini greenhouse-nya ada 4 buah ya. Yang paling utara itu kaktus. Yang disini adalah Taman Bonsai. Dan disana ada greenhouse untuk anggrek. Nah, yang paling bawah itu tadi ada pohon-pohon yang kayu keras gitu ya. Kayak beringin-beringin gitu. Yaudah, aku mau duduk-duduk dulu disana sambil menikmati udara yang segar. Karena tadi aku udah keliling-liling, udah lewean capek. Dan ini nanjak juga. Aku mau istirahat dulu. Huh, untung disini banyak kursi. Begini teman-teman, view dari tempat aku duduk. Pokoknya manjain mata banget ya. For your information, Taman Botani Batu Raden ini dirismikan pada tanggal 22 Desember 2022 kemarin oleh Bupati Banyumas. Ya, berarti sekarang belum genap sebulan lah ya semenjak dibuka. Kata Pak Bupati sih masih banyak hal yang perlu dimaksimalkannya disini. Biar kedepannya, obyek wisata ini jadi wisata andalan di Kabupaten Banyumas. Ya, semoga aja deh. Setelah puas duduk santai disini, saatnya melanjutkan perjalanan di Taman Botani Batu Raden. Kira-kira di depan sana ada apa lagi ya? Yuk, langsung aja kita lihat. Kayaknya spot yang ini oke juga ya kalau dikunjungi malam hari. Karena disini sudah dipasang ornamen lampu-lampu kayak gini. Jadi, cocok banget kalau dikunjungi malam hari sambil melihat view city light kota Purwokerto di bawah sana. Oke guys, aku sudah melihat semua yang ada di Taman Botani Batu Raden. Ini worth it banget ya. Terutama buat yang pecinta tanaman. Aku sarankan kalau datang ke sini itu pagi-pagi atau sore hari. Karena disini kalau siang panas ya. Meskipun ini Batu Raden di Taman Botani tapi kalau siang cukup panas. Jadi, kalau ke sini pagi banget atau sore sekalian. Karena ini juga buka sampai malam loh guys. Yaitu sampai pukul 10. Jadi, kalau malam teman-teman bisa duduk-duduk di kursi-kursi kafe yang seperti di sana ya. Sambil menikmati makanan atau minuman yang bisa teman-teman pesan di bawah ya. Yang di sana. Selain sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet yang cukup banyak dan musola. Di sini juga sudah ada kantinnya. Ya, meskipun baru ada satu kantin ya. Sekali lagi aku info teman-teman bisa pesan makanan di sini atau bawa makanan dari rumah untuk dimakan di atas sambil menikmati view. For your information nanti kedepannya di sini bakal ada buja sera dengan penjual makanan yang lebih lengkap. Dan juga di sini bakal dilengkapi dengan kotak atau villa-villa seperti ini ya. Wih, jadi pengen. Oke guys, segitu dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan menonton videonya sampai habis. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya melalui media sosial yang teman-teman punya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rejeginya lancar, dan tetap semangat. Dadah! Sub indo by broth3rmax